Membentukkan Tim Manajemen Krisis Keparewisataan Antisipasi Bencana Dinas Pariwisata Provinsi Maluku akan segera membentuk Tim Manajemen Krisis Keparewisataan atau MKK di Provinsi Maluku. Nini Raham Toknam selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku kepada DMS Media Group menjelaskan Pembentukan Manajemen Krisis Keparewisataan di Provinsi Maluku sesuai surat edaran yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ke 10 provinsi di Indonesia termasuk Maluku. Salah satu alasan dipilihnya Maluku, kata Niniya, dikarenakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Maluku cukup meningkat dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain, Maluku masuk dalam zona daerah yang rawan bencana gempa. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Tim Manajemen Krisis Keparewisataan di Provinsi Maluku untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, baik nasional maupun mancu negara saat berwisata di daerah ini. Dimana jika terjadi bencana pada lokasi-lokasi wisata, maka tim yang dibentuk tersebut bisa langsung dikerahkan untuk membantu para wisatawan pada lokasi bencana. Nantinya, kata Niniya, tim yang dibentuk tersebut bukan hanya dari Dinas Pariwisata saja, namun terdiri dari beberapa dinas dan lembaga terkait di antaranya WPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Bagaimana bisa melalui Dinas Pariwisata, masih dengan pemerintah daerah, dalam ini Pak Gubernur dan Pak Sekda, kemudian bisa membentuk tim manajemen krisis di mana kalau terjadi bencana atau memang ini di lokasi-lokasi pariwisata, wisatawan dalam hal ini, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan dari Nusantara, itu bisa ditangani oleh tim itu. Dalam hal ini memang tim itu yang akan dibentuk itu terdiri dari beberapa OPD. Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengirimkan surat edaran ke 10 provinsi yang dinilai mempunyai potensi wisata cukup baik di Indonesia, namun mempunyai wilayah yang masuk dalam rozona rawan bencana, sehingga perlunya dibentuk tim manajemen krisis keperwisataan di masing-masing provinsi dalam mengantisipasi jika terjadi bencana pada lokasi wisata.